Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra Kabar baik terus dilaporkan Bali dalam 2 hari terakhir ini Pasien COVID-19 sembuh melampaui kasus baru dengan jumlah di atas 400 orang Pada Sabtu 20 Februari, Bali melaporkan lonjakan pasien sembuh 469 orang Kumulatif pasien sembuh menjadi 28.918 orang Data Satgas Penanganan COVID-19 Bali juga menunjukkan masih terdapat laporan kasus baru Jumlahnya mencapai 202 orang Kumulatif kasus kini sebanyak 32.185 orang Sementara itu pasien meninggal bertambah 7 orang Total korban jiwa akibat COVID-19 menjadi 867 orang atau 2,69% Rinciannya WNI sebanyak 863 orang dan WNA 4 orang Sebanyak 2.400 orang atau 7,46% masih dirawat maupun di karantina Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan di karantina di Bapelkesmas UPT Nyit, Dahusma Bima dan BPK Pering Dia Dewi, Bali Post melaporkan Untuk menjaga penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu Selalu terapkan 3M, wajib memakai masker Wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak Dan wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan pilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!